Wow, halo guys, balik lagi bersama gue Red PC di Games Roblox Indonesia Dan kita hari ini bakal melanjutkan game development live Oke teman-teman, sebelum kita mulai game ini, gue mau kalian pencet tombol like dulu Dan bagi kalian yang masih baru di channel ini, silahkan kalian pencet tombol subscribe sekarang juga Sekarang, 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 sekarang Dan jangan lupa buat nyalain tombol lonceng, supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini Dan kalian juga jangan lupa buat follow instagram gue yang ada di deskripsi bawah Supaya gak ketinggalan update-update dari gue-nya langsung Bukan dari channel ini, dari gue ya Oke teman-teman, jadi iya Gue udah ngumpulin uang sebesar 212 ribu teman-teman Dengan cara bikin 2 game aja, 2 game yang gue buat Seperti biasa, gue bakal tunjukin ke teman-teman 2 game ini loh Seperti biasa, game action itu udah paling cepet caranya ngumpulin uang Karena ya bakalan dapet skor yang gede ya Nanti mungkin di next episode gue bakal ngajarin kalian tentang caranya buat game dengan skor yang tinggi Sekitar 93, ini 95 Nah, jadi disini gue ada bikin 2 game ini Gila-gilaan ini racing sport dan anjing gila ini adalah Anjing gila, dan yang anjing gila ini adalah action animal Kalian lihat keuntungannya 92 ribu dolar dengan harga 30 dolar per kopis Dan juga segala-gilaan dapat 70 ribu dolar dengan penjualan 1664 kopi teman-teman Jadi kan lumayan, nah kalian lihat skornya 95,11 dan 93,48 Eh 488 Ya, dengar kayak gini kalian bisa ngumpulin uang sekitar 162 ribu ya Kalau menurut gue sih lumayan teman-teman Dan kalian lihat uang udah 212 ribu Dan disini gue juga ada research, gak tau ini gue research yang keberapa teman-teman Kita restock dulu, oke Dan ini kita restock dulu Siap bos Takutnya nanti happiness mereka ini gak bertambah teman-teman Biasanya Coba tuh Malah berturun, gue juga bingung sih teman-teman Kenapa dia gak, oh ini 46 nih tetep nih Ini kok 23 ya teman-teman Gue agak sedikit bingung terus terang Eh, naik nih 46 deh Oke, mungkin gara-gara kita restock coba Gak bisa Coba kita restock lagi Dia naik lagi atau enggak Siapa tau nanti naik lagi Tadi 46 teman-teman Kalau emang misalkan bener dia naik dengan cara kita restock Berarti kita harus rajin-rajin restock nih Oke, enggak Oke, enggak Berarti ya mungkin ya sehari sekali cukup kali buat restocknya Jadi ya lumayan sih nambah 20 ya teman-teman Mungkin ada hitungan ya berapa jam Gue juga kurang tau teman-teman Dan disini gue udah dapetin beberapa topik teman-teman Gue juga kurang tau ya Kemarin kalau gak salah ada pirate ada apa lagi yang gue bikin Gue lupa Dan sebelum kita buat game teman-teman Gue mau ubah warna mobil kita dulu Karena ini mobil Warnanya itu klasik banget teman-teman Sama kayak Warna Mobil-mobil tetangga gitu teman-teman Karena disini gue mau bikin yang something special Kita warnain warna apa ini ya Merah Merahnya gak gitu bagus Sekuning Kurang bagus Kalau di rumah gue mobil putih sih teman-teman Gue di rumah bawa mobil warna putih Dan satu lagi abu-abu Hitam Kalau sedan Sih biasanya warnanya kalau gak hitam Ya putih teman-teman Coba ya Kita cek ini yang hitam ya Kalian lihat yang hitam Coba gue cek yang putih Lebih bagus hitam sih Hitam keliatannya kayak BMW yang seri yang mewah Itu loh teman-teman Wow Oke gitu gue bakalan coba Oke Spawn Dispawn Spawn Oh my god Alright This is our new car Gak bukan new car sih Ini mobil baru kita This is our new color Wow This is our What the heck Oke ini nanti bakalan kita coba pake Nanti ya Ya sama aja sih teman-teman Cuma beda warna doang Dan Oh ya disini kita dapet vault Yang kemarin kita naikin Upgrade komputer kita Dan kita dapet vault Ini kayak Tabungan kita teman-teman Kayaknya dia Tambah per menit Atau per apa gitu Ya menurut gue lumayan sih 4.000 Lihat Balik lagi 0 Ini nanti bertambah sendiri Gue juga gak tau kapan bertambahnya Seenggaknya lumayan Teman-teman ya 4.000 Per Gak tau berapa jam Oke disini gue berencana Mau Oke Kita unlock office aja Jadi tambah panjang teman-teman Oke Ini kayaknya gue risih sih Sebenernya ada ini teman-teman Kayak ada ruangan ini Gue risih sumpah Atau memang mungkin gara-gara sempit Ya jadinya Agak kurang enak Mungkin nanti Di next time Kita bakalan Pindahin office nya Kesini Ketengah ini loh teman-teman Ya kayak Udah disediain gitu Emang kayak Buat official gitu Kesini set gitu kan Biar mantap Nanti di next time Kita bakalan pindahin Tunggu uang kita cukup Mungkin untuk dekor-dekor Di ruangan ini Dan untuk selanjutnya Ada 280.000 Untuk unlock new office Dan disini teman-teman Gue udah hampir level 6 Dan mencapai 22.000 fans Ya mungkin di level 6 Kita dapet Apa ya nanti ya Oh ya by the way Kita dapet writing desk 220.000 Mungkin nanti kita bakalan Tambahin kali Kalo uang kita udah cukup ya Oke And then Apa lagi ada Disini sih gak dikasih liat ya Kalo level 6 ya teman-teman ya Alright No problemo Ya gak dikasih tau Level 6 itu Ke unlock apa aja Oke Feeling cabinet Ini decoration doang sih Oke mungkin nanti next time Kita bakalanin Yang gue kesel itu teman-teman Si meja bosnya Meja kita ini Gak bisa dipindah Jadi stuck kayak disitu doang gitu kan Keselin ya Mungkin biar lebih keren Nanti bisa ditambah kaca Atau apa mungkin ya Tapi jadi satu ruangan sama server Oh ini ada tips Upgrade your computer and models To unlock more items Oke Dan by the way Kalo kita unlock ini Oke Oh 500 ribu bapak Mahal banget Oke unlock drawing desk And microwave Requirement Standard laptop Level 4 teman-teman Terus water dispenser Level 4 And then Drink spending machine Oke ini kita Kayaknya udah Tinggal upgrade doang sih Mungkin kita coba Tayar 2 Mungkin writing desk Dan juga punching bag Kalo yang 3 Oke microwave Belum ada Orang microwave Jelas-jelas Disini ya Baru keluar ya Oke kayaknya kita bakal selesain Tayar 2 nya Mungkin writing desk Dan juga punching bag Kita bakal cari uang lagi teman-teman Oke Punching bag Oh ya by the way Harga punching bag berapa ya Punching bag 30 ribu doang Oke Mungkin kita bakal bikin ruangan Untuk main mungkin Atau apa gitu Oke kita bikin game dulu Satu Cobain Gue mau cobain Gue coba Bikin lau ya Coba ya Disini ada apa aja sih Pirate Platformer Pirate Spy Lau Mungkin kita coba Lau Lau ini salah satu yang baru Teman-teman Oke Lau Mamang Pengacara Oke finish Yes Covernya warna Hijau Justice Ini dan Ini Dan ini Gue bingung loh teman-teman Kapan dia baru ke unlock ya Mungkin nanti tunggu upgrade Upgrade PC kali Update PC nya mahal banget Finish Finish Dan kita coba harga 30 dolar langsung ya Computer level 3 kita dapat multiplayer Oh my god Oke fine Oke Jadi disini Kemungkinan kalau simulation Itu Grafik mungkin Map level design Gak gitu Gak gitu kayaknya sih Kayaknya gedein sound Coba ya Finish Oke phase 1 Dan teman-teman Seperti biasa kita doakan Semoga game ini berhasil Dengan skor yang tinggi Dan juga gampang untuk dijual Dan ya kita Bakalan mendapatkan Uang yang cukup banyak Lumayan buat upgrade office Atau Some Kind like that Oke phase kedua Simulation itu Kayaknya lebih ke story Dan ke AI By the way ada yang nanya AI itu apa AI itu kayak Artificial intelligence Kayak Komputernya gitu teman-teman Kayak komputernya gitu Kalian tau kayak misalkan NPC nya gitu kayaknya sih Nah sejenis NPC nya gitu Pinter atau enggak Atau enggak AI itu sejenis Musuh pada Di komputernya gitu Teman-teman Ini kayak gini Kalau kalian pernah main dota Kalian pernah lawan bot kan Nah itu botnya tuh AI jatuhnya Gitu teman-teman Oke Gue gameplay agak tinggi dikit Oke finish Phase 2 development Dan semoga kita sukses Jangan sampai kacau Dan ini gue mau Rombak-rombak ulang Teman-teman sebenarnya Tapi dengan uang 26 ribu Nggak bisa apa-apa coy Level 6 juga Kayaknya nggak guna apa-apa Naik level sekarang Kayaknya harus naikin Upgrade komputer deh Biar lebih gimana gitu ya Oke Phase 3 Karakter design Simulation Ini of course Dialog Art and UI Art and UI Mungkin dialog kita kurangin Oke segini aja Ini coba kita lihat Orang-orang disini ada level 6 Level 5 Dan level 5 Level 5 gue sendiri Level 5 dan level 6 Oke Mungkin dia Di sebelah kita Kayak di sebelah situ ya Oh di seberang teman-teman Cuman Depannya ini gue nggak tau Ini yang level 5 Atau level 6 Kok design kantornya gitu ya Mungkin nanti kita bakalan Coba mampir kesana teman-teman Oh shit Game buruk ternyata ya Tapi lumayan sih 8 7 8 6 Harusnya kalau dia Capai 30 pun masih lumayan skornya Oke Kita coba Tes kesini Si mamang Pake mobil Hitam kita ini Mobil hitam yang kece Badai ini Oh dia udah beli truck Bapak Dan gue kayaknya Belum butuh-butuh banget Soal truck teman-teman Karena Apa ya Kita belum ngangkut Barang-barang kita Itu cukup banyak Misalkan kalau kita Udah ngangkut Kayak 1 game Harus habisin 2 dus Itu kemungkinan Kita baru Pake truck ya Kalau kayak sekarang Abisnya cuman sedus-sedus Gitu teman-teman Abisnya cuman sedus-sedus Jadi kayaknya Cukup aja Pake mobil yang ini Jadi belum cukup Belum butuh-butuh banget Kita pake truck ya Mungkin next time Kita bakalan Bahas Ya Seperti yang gue bilang tadi Kita bakal bahas Tentang game yang 95% Atau 96% Tadi skornya ya Oke ini kita udah mau nyampe Kita mau release game Ya Oke Abis ini kita bakalan coba Mampir ke kantor yang level 6 Teman-teman Siapa tau kita dapet pencerahan Nanti disana Boom Oke release the game Dan semoga Terjual Laku banyak Oke Kita otw pulang Dan kita mau nyamperin Si level 6 itu tadi Oke teman-teman Kita udah nyampe di rumah Tapi kantor yang diseberang rumah kita Tadi kok tiba-tiba Gak ada Oh yang ini kantornya Eh Kantor Kantor saya bapak Bener Nah ini Oh kantornya Ini namanya siapa sih Coba kita lihat Gundam Gundam ini level 6 bener Jadi kantornya ini Wow Dia kayak kecil Tapi padat gitu teman-teman Kalian liat dia udah pake Writing desk Oh my god Disini ada pancing back Oh dia gak gedein Office nya teman-teman Tapi dia banyakin mejanya Dan gue kurang tau Writing desk ini gunanya Bakal nanti untuk apa Oke coba kita pulang dulu Ya kita pulang Coba kita cek Pancing back itu Eh pancing back Apa tadi namanya Writing desk Itu gunanya buat apa Coba cek disini Writing desk Dia kayak gak bisa dikasih tau gitu Gunanya buat apa ya teman-teman ya Oke coba gue jalan-jalan lagi Ke kantor orang sebelah Mungkin yang pake truck kali ya Pake truck mungkin udah level 5 juga Sama kayak kita Oh my god Dia lobby nya bagus dong Kasih Pohon-pohon Ya Ketutup sama fault ya Kasian ya Oke Ini kantornya cuma gini doang Oh ada ini dia Ya dikit banget pak Penjualannya 25 ribu doang Oke Aduh gue bingung sih Harusnya dia kebalik tau teman-teman Harusnya jangan kasih kayak RPG Atau apa-apa gitu dulu Kayaknya lebih Kantor orang Salah masuk bapak Kayaknya harusnya lebih kasih topiknya dulu deh Baru kasih genrenya gitu Kayaknya kan kita baru bisa pilih gitu Nanti misalkan kita mau bikin tema yang ini loh Terus nanti kita baru pilih Genrenya mau genre yang mana gitu kan Oke gini tuh repot pak Oke kalau gitu kita coba lagi teman-teman Kita mau bikin Ada apa aja ya Ada dungeon Oke kita coba bikin Action dungeon teman-teman Dungeon kayaknya belum deh Select Petualangan Apa aja Eh kita udah pernah bikin belum ya Gue agak lupa sih teman-teman Oke kita pake kuning Sumpah gue lupa Gue lupa Kayaknya kita itu Spesialis Untuk game-game action deh Lalu penjualan action semua dong Oke ini action tuh seperti biasa teman-teman Oke salah Graphics Full Sounds Little bit Finish Dan semoga Ini Berhasil Lagi Dan kita bisa beli Punching bag Atau apa nanti gitu Coba kita lihat ya Rating desknya Masih mahal banget Sumpah teman-teman Rating desk masih mahal banget Seharga Berapa tadi ya 220 ribu ya Oke disini gameplay Dan AI setengah Dan story Ya seperempat Finish Ini bakal gue pindahin ke ujung Nanti dan official ini Ya official ini Kita bakal pindahin ke sini teman-teman Lebih bagus Dan disini lebih luas Kayaknya mungkin kita bakalan bikin Apa lagi mungkin disini nanti Kita bikin Ya mungkin sejenis kantin Atau apa nanti Ya aduh Masalahnya tuh Apa namanya Komputernya ini loh 500 ribu loh Buset Aduh Gila Nyeri Oke Dialog Dan juga karakter design Finish Vault kita udah terkumpul Sekitar 168 dolar Dikit bakatnya Mungkin sehari Baru pen 4 ribu Oh dikit lagi level 6 Teman-teman Dan gue gak tau level ini Berpengaruh pada Penjualan Atau pengaruh pada apa gitu Atau fans ini juga Berpengaruhnya pada apa gitu Soalnya disini gak ada Kayak helpnya gitu Wow Ternyata topi combination 100% Face 1 98% Face 2 96% Yes 10 please Aduh masih ada 8 dong Kalau 10 Kalau 9 semua Atau 10 semua Itu gila Itu pasti penjualannya teman-teman Oke kalau gitu Kita jual dulu Ini Kasetnya Oke 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 teman-teman Ternyata ya lumayan Good job juga Dengan game Harga 30 dolar Dan penjualan 1678 Kita mendapatkan Keuntungan 50.845 Ya lumayan sih teman-teman Dan disini teman-teman Gue mau Rombak Rombak dulu ya Ini kita ya Apa namanya Kantor kita Gue mau rombak dulu sebentar Dan ini katanya Kita harus fire dulu Oke Kita fire dulu sebentar Yang gak bisa di Ini dong Oh shit Kalau nunggu harus 23 menit Ini gak bisa di move lagi teman-teman Serius deh Kalau begini deh Tuh Oh my god Kalau kita bisa Rubah ruangan kita Tung Oke coba kita move Ini dulu kita move dulu Kita geser dulu ini Taruh disini dulu Sementara water dispenser dan official Official ya Kita pindahin Aduh Sulit banget ini Pindahin official Sumpah Dimana sih itunya tadi Kok dia setengah-setengah gitu deh Kalau begini Kebuka Dodol Setengah gitu Nah gini dong Dari tadi dong Harusnya dong Mantep Mantep Please Eh Tong Mau dipasang Tong Bener-bener dong Woy Woy ANJAY Sumpah nih Wih Kesel gue Kok gak bisa dipasang di bawah Woy Gara-gara ada meja itu apa ya Tadi bisa sih Tapi dia mendadak gak bisa Oh my god Oke nih Ini kita gak bisa Digitu Ancam Ancam Oke 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 ini mungkin Nanti kita bakal benerin lagi Temen-temen ya Soalnya ini gak bisa di move Temen-temen ya Kurang lebih kayak gini Gue bakalan berencana Nantinya Gue bakalan taruh Si Apa ini namanya Research ini Disini Nah jadi itu kayak Lebih bagus gitu Temen-temen Dan si ininya Kita pindahin dulu deh Coba ya Lebih bagus Kayak berhadapan gitu ya Kaliannya ya Oke ini coba Kita move Oke kita fire dulu Oi Fire eh Nah Fire Oke Kita move Temen-temen Gue bikin kayak Apa ya Enaknya ya Oke Kita bakalan bikin dia Kayak berhadapan gitu Temen-temen Duduknya disini Oke yang ini Kita move dulu Kita bikinnya Hadapan begini Oke Nah gitu aja Hmm Ini kita pasang Di belakang sini Bukan di atas pak Di belakang pak Nah cakep Dan ini Kita pasangnya di Sementara Aku taruh disini dulu aja Kali ya temen-temen Walaupun nanti kita mau Pindahin ke dalam tuh Oke Dan ini Move dulu Sementara Kita taruh disini Dan ini Kita taruh disini dulu Sementara Oke Nah jadi inilah Ruangan terbaru kita Sementara Dan ya temen-temen Terima kasih yang udah nonton Semoga video ini menghibur kalian semua Tetap support gue dengan cara like Comment, subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian Dan jangan lupa buat follow instagram gue Yang ada di deskripsi And see you on the next episode guys Bye 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 Terima kasih.